Halo guys kembali lagi di channel Asprello dan hari guys gue mau kasih kalian tutorial cara buat rumah survival untuk awal dan awal dan awal-awal banget ya pokoknya awal-awal banget lah pokoknya bahannya gampang banget ya guys oke jadi kita langsung mulai ke tutorialnya jadi disini kalau kita build jadi kita butuh yang namanya kayunya oh ya pasti dong kayunya oh gitu kayak gampang lah ya gampang dicari di sini kita taruh pilar di sini di tengah-tengahnya kita jarak ke-5 nih jadi tunggu jadi segini nih tuh tengahnya begini 12345 oke nah disini sama tuh 2345 jadi kita buat kayak kotaknya dulu Oke kita buat kotak di sini kotak sini itu jadi kita buat kayak panjang gitu jadi jaraknya 5 itu juga 5 jadi kanan-kiri sama oke karena kiri sama sebagian depannya sini kita nggak sama juga jadi sini kita tiga kita buatnya lebih pendek daripada yang depannya bagian di sini kita naikin tiga blok ke atas maksudnya dua blok ke atas habis naruh pilar-pilar ini jadi kita ya gampangnya dulu biar kita samain dulu Oke jadi cara sambungin ini blok jadi pertama kita buat dulu itu satu terus naik 12 gini oke jadi kayak naik begini rada nyamping yang ini naik lagi ke atas sini oke nah jadi yang di sini juga sama karena kita nih buat rumahnya tuh atapnya kayak miring gitu guys ya piring ke atas setelah udah jadi begini tapi kita udah tahu nih dasarnya itu dia tuh atapnya itu dari sini nah jadi dia tuh kita buatnya dia dari sini nih ini dia di sini ya dia di sini gitu kayak nyambung itulah gimana jelasin ya gue juga susah guys ya intinya aja-jajar sama balok yang ini Oke jadi 1 2 3 4 nah nih taruh bloknya situ Nah kita taruh begini kita sambung-sambungin aja guys semuanya nah udah udah sambung sini kan gampang nih anda selesai semua masih nyantai gaming nah disini kita naikin lagi satu blok disini juga kita naikin juga karena disini juga dia tuh butuh naik ya guys jadi dia tuh bloknya begini itu naik-naik begini ya di kalian kalau lihat tuh dia jadinya begini kalian lihat ya itu kayak dia dua blok dua 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 begitu oke oke guys paham paham Oke kita dua lagi dua blok lagi terus naik lagi sini nah begitu guys terus disini juga suama kita naikin juga kita naikin begini dan jati nah kan udah selesai nih jangan selesai kita terus tinggal tambahin Slap nah Slap ini kalian secara idealnya kalau gua sih suka warnanya kayak akasia untuk atapnya terus nanti temboknya pakai birch gini kalian kok kalian bisa pakai ini kalau nggak ada kalian juga bisa pakai Spruce sama oak doang jadi bisa variasi juga ya jadi kayak atapnya spruce-slap atau enggak bahwa bawahnya oak gitu bawahnya oak gede atau enggak satu lagi kita bisa pakai Slap cobblestone terus bawahnya bisa pakai oak juga oke atau mungkin bisa pakai granite atau semacamnya cuman kalau untuk tutorial ini gue sukanya pakai akasia jadi kalian ya harus cari percari akasia ya untuk bisa ngebuat rumahnya kalau misalkan warnanya mau sama kayak gua cuman tadi opsi-opsinya juga banyak yang gue sebut tadi kalian pakai jadi basically disini kalian tinggal buat kayak lurusan begini aja nah buat begitu guys tuh juga sama nah begitu ini juga sama turun lagi turun lagi lagi turun lagi pokoknya turun terus lah ya sini guys dia tuh nggak selesai sampai sini doang jadi ini kita masih ada harus lebih turun dikit lagi jadi itu sampai guys gitu guys jadi itu atapnya ini tipe rumahnya yang panjang banget ya rumah itu panjang gitu guys nah jadi nanti disitu jadi ini kita sambungin lagi semuanya ini kita sambung-sambungin sambung-sambungin sambung menyambung nah disini gua pakai world edit aja kalian bisa pakai manual di sini cuman biar biar for the sake of tutorial biar cepat biar nggak lama kita pakai world edit aja takutnya kelamaan kalian bosan gitu nontonnya oke guys jadi kalian kalau udah buat rumahnya jadi begini kalian rumahnya udah kelihatan udah kelihatan kayak rumahnya kan nah disini kita bisa tambahin dikit nih kita majuin dikit semuanya nah tuh gitu guys jadi jangan jadi jangan kayak rata gitu guys dikasih majuan dikit guys jadi biar keren nah kita buat begini rumahnya nah udah jadi begini kan rumahnya kayak kelihatannya polos banget tuh nah bagian sini guys di bagian sini itu kita bisa tak tinggiin guys nah begitu guys bagian sini kita cari ini pokoknya blok 12345 12345 tuh nih nah jadi jadi waktu kita hancurin bloknya ini kan kita hancurin ini kita cari cari bloknya ini kan di sini nah dari sini jadi 12345 jadi lima blok ke atas lima blok ke atas nah disini kita baru taruh ininya guys ya baru akasia slabnya guys ya ini kita baru isi 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 nah ini pokoknya dia tuh sampai keisi semua kita sama isi lagi kayak di bawah oke guys jadi ini semua udah jadi nih tuh jadi kayak di atapnya sama-sama miring juga begini disini kita bisa sambungin lagi disini pake pake lock lagi jadi kita bisa tempel-tempel begini nih begini maksudnya aduh rada ngacu nah gini nah tuh mantap kan juga sama bagian sini juga sama kita tambah-tambahin begini kita tempel-tempel rumah disini nah gitu air atas ini nyambung nah udah nah untuk bagian tengah sini ini berarti kita bolongin aja karena kita tidak butuh kita tidak butuh dia disini guys tuh jadi dia tuh nanti kita bisa buat tangga untuk arah ke atas gitu nah untuk bagian sini kita sambung aja jadi kita sambung begini nggak usah bingung nah begini aja kita sambung jadi dalam rumahnya begini dan kita bisa nanti naik ke atas ini untuk mungkin kamar kalian atau semacamnya gitu nah ini kita hancurin nih bagian sini-sini juga nah jadi bagian situ dihancurin semua oke jadi ini kita sambung lagi oke jadi kita sambung lagi ini bagian sini bagian sini bagian sini mantep guys itu gas nah disini kita bisa tambahin kayu semua dan ini jadi lantai aja tuh nanti di atas sini nah jadi nanti kalian tinggalin di atas sini oke saatnya sekarang buat temboknya guys temboknya kita buat temboknya dulu oke nah guys disini kita tambahin tembok-tembok ya dengan cara itu dia dimasukin dikit ke dalam begini oke tapi sebelum itu guys untuk yang di bawah kita kasih cobblestone ya kita bikin cobblestone begini oke jadi kita tutup semua disini cobblestone semua nih nah kita isi semua nih guys ya nah begitu itu kita tinggal isi lagi pakai birch jadi biar nggak yang bagian bawah tuh biar kayak ada fondasinya solid gitu guys kayak kuat gitu skillnya tuh strong gitu karena kalau kayu doang tuh rasanya kayak ih banget gitu nah ini bagian atasnya juga sama ini semua pakai birch semua tinggal kalian isi untuk bagian sini guys tadi kan begini kan nah ini kalian hancurin aja untuk nutupin kayu belakangnya tuh dengan begini aja cukup tuh like that dengan begitu kita sudah menutupkan itunya ya guys ya bagian sininya ini kita bisa taruh kayak jendela kecil aja mungkin nah ini dalamnya kita isi juga lagi semua ini kalian isi semua nih daerah sini tutup semua nih bagian sini nah udah kalian tutup aja bagian yang ekstra-ekstra gini kalian tambahin selep aja nggak apa-apa oh bagian sini guys kalau gue liat-liat tuh rada aneh jadi dia itu harus disini harus dihilangin aja jadi kayak bikin aja begini nah jadi kayak polos begini aja nah ini juga kita isi semua terus lab terus lab pokoknya kayak bolong-bolong itu kalian taruh taruh blok nah untuk lantainya kita bisa pakai oak bisa pakai oak 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 kalau mau nih kita bisa buat begitu jendelanya jadi itu rada open bagian sini kita bisa pakai birch trapdoor sama stair oh di sini tidak ada bloknya ya lupa ya udah nggak apa-apa jadi dia begitu aja cukup mantap nah pintu masuknya tuh dia disini ini pintu masuknya kalian bisa lihat ya disini cara mereka udah masuknya nanti jadi kita taruh geres-geres dulu mungkin ya biar kelihatannya lebih naturalnya gitu nah disini kita taruh door nah door begitu spruce door nanti kita baru detailin lagi nanti tapi sebelum itu atasnya kita taruh wall dulu guys jangan lupa guys nih atasnya nih kita ada kamar juga nanti nah begini ini guys ya kita isi semua nah guys ini kan aneh nih yang masih kayak gini-gini ini kita bisa tutupin pakai slab guys jadi ini kita turunin lagi nah kita turunin begitu biar nggak kelihatan aneh gitu oke nah untuk bagian sini kita bisa pakai pakai stair gitu kan stair oh di sini nggak ada juga trapdoor itu ya kalian kalau kayak gini-gini itu bisa pakai apa namanya bisa pakai trapdoor spruce jadi belakang kita pakai itu untuk gelasnya kita nggak pakai gelas kita pakai walk fans untuk jendelanya dan di sini kita untuk pintu keluar ke daerah farmen nanti di sini depannya nanti kita buat kayak semacam barn kecil guys apa kayak tempat pertanian untuk tanam sikit-sikit aja kita taruh taruh fans juga untuk jendelanya tuh jadi ini yang rumah ini penuh dengan kayu ya Oke guys bagian sini kan kelihatannya ini adalah ada aneh kan dia itu kalian lihat nih nanti di sini ada kayak jedah kayak blok terbang gini nah ini cara benerinya mungkin kita tambahin begini aja jadi kita hancurin aja ini semua bagian sini nah jadi kita tuh tutup kayak bikin kayak semacam frame-nya gitu ya Nah di sini kita bisa tambahin ini guys tambahin itu tambahin lantainya terus kita hancurin satu kita bikin untuk jadi ladder ya jadi untuk ladder ke atas di atasnya mungkin kita bisa tertrap door disini kita bisa kasih bed atau semacamnya gitu ya bisa kasih kasur yang mau kasih crafting table terus di sini ada torch mungkin nah bagian sini kita juga tutup ini yang tadi yang bolong-bolong tadi Nah kita tutupin lagi guys pakai slap pakai seperti ini disini kita juga kasih jendela biar enggak terlalu polos-polos amat Oh bagian sini guys ketutupan guys ternyata ya ketutupan sama atap rumahnya guys ya jadi ya bagian sini jangan dipasang nah bagian situ jangan dipasang berarti kita bagiannya bagian sini ya kanan sama kirinya aja nih guys ini kita kasih fans disini juga kasih fans juga oke dan ya kamarnya kamar istimewa eh kamar yang gak terlalu istimewa banget karena ya namanya juga rumah beginner Oke jadi ini untuk rumah beginner-nya udah udah mewah banget sih sebenarnya lihat tuh guys sekarang guys kita mulai buat barn ya jadi disini kita buat wall wall dimana dia itu ini ya guys ini kita belum keisi semua ternyata disini kita wall untuk tiap untuk nganjelnya untuk mengganjal-ganjelnya Oke jadi disini kita buat dia tuh rada dia nggak kotak dia tuh jadi kayak rada bulet dikit nggak masalah Enam jornal dia bakafAng sama ya ya kalau misalnya begini kan itetinnya lebih bagus gitu terus kita pakai fans aja sepers Eyes 무�fenster lah moga supur fenters biar bagus nah di sini kita misalnya masuk untuk masuk ke daerah pertaniannya dia yanya di sini mungkin kita airnya26innya kita �� sihvinnya ocho H EuhuhO hoho hohohoho hohoho united kita isi cuma nih tempat-tempat ya untuk Bisa meng-collect Ininya ya Collect Tanaman-tanaman di apa sih Istilahnya guys Kalo itu Apa ya namanya ya Lupa gue namanya guys Pokoknya ya Kayak itulah Kayak carrot Wheat dan semacam-macam ya Pokoknya Nanti dia bisa ambil disitu Oke jadi basicnya kita taro torch disana Taro torch disini Biar semuanya bisa keliatan terang Mungkin ini juga kita bisa bisa taro Taro disini kali ya Dekat pintu Mungkin nah Lebih deket pintu Jadi kalo disini ada Kalo ada lantern juga Sebenernya lebih bagus Cuman karena gue lagi main di 1-12 Jadi tidak bisa guys Nah disini kita bisa tambahin wheat Yang kayak gue bilang tadi Tambahin potato mungkin ya Set Potato Nah biar terus tambahin carrot juga Tambahin carrot kan Nah disini kita tambahin bone block guys Eh bone block Bone bone meal Nah ini kita Tumpuin-tumpuin aja deh Nah ini untuk farm kecil-kecil kalian Untuk pemula Untuk awal-awal Jadi Yang kalian bisa lakukan ini Nah Lihat tuh guys Jadi tuh Tempat pertanian ya Oke Nah untuk detail bagian sini Senang simple-simple aja Senang pakai stair-stair begini juga oke Ya kan Kita gak mau Karena kira simetris Biar Keliatannya gak Bosenin banget Oke Disini kita bisa pakai fence Untuk nutupin gitu Terus juga Bagian sini juga Kita bisa tambahin Kayak semacam Apa namanya Kayak fence juga Bagian sini Tuh Nah bagian sini guys Kita bisa tambahin detail lagi Dengan cara Nambahin ke depan Begini block Blocknya ke depan Begini Tuh Jadi untuk nambahin duck lagi Atau kedalaman lagi Biar Tidak terlihat Posen gitu Nah disini kita bisa tambahin trapdoor juga Atau trapdoor Oh trapdoor gak ada yang ini ya Gak ada yang spruce Kayak sedih Nah kita bisa tambahin begitu Kita juga atau bisa tambahin fence lagi Bagian sini Tuh Tambahin jadi fence lagi Nah terus bagian sini Kita belah jadi dua aja guys Kita belah jadi dua Terus kita isi pakai fence lock Jadi disitu Ya Bikin begitu aja Biar kayak kelihatannya Setidaknya ada kayak Kelihatan detailnya di kita ya guys Oke Nah bagian sini Kita bisa tambahin Kayak semacam Lab Nah bagian sini kita bisa tambahin slab Atasnya Jadi kayak Ya biar kelihatan ada detailnya Gitu lah ya Nah terus disini kita juga bisa Tambahin kayak Ya kayak leaves Jadi kayak dia ada daun-daun Gini Yang turun-turun gitu Nah cara buat bagusnya ini Itu kita bisa pakai trapdoor Kalau bisa pakai spruce Pakai spruce Karena dia padat Terus itu kita pakai sign deh Nah kita pakai sign gitu Nah Jadi dia kelihatannya Lebih ini guys ya Jadi ada kayak tanemannya gitu Di belakangnya Disini kita juga bisa kasih fence Nah Nah untuk yang bawah-bawah sini Ini kan kayak masih belum ada jendela Sama sekali nih Nah gue mikirnya sih Disini bagian sini Kita kasih jendela sih Kayak tunggu Kita kasih jendela disini Satu Dua Satu Dua Nah begini Nah belakangnya jadi lumayan banyak jendela Nah kita pasang lagi nih tadi Tanemannya Karena tadi menghalang Nah disini kita bisa taruh fence Oak fence Oak fence Nah begitu Terus itu kita Simple detail aja Kita gak mau ribet-ribet amat Terus kita taruh Spruce Spruce tear Spruce tear Nah ini kita tambahin begini Mungkin kalian bisa tambahin trapdoor dikit-dikit Kayak begini contohnya Jadi tuh kayak ceritanya tuh Kayak jendelanya gitu dia Bisa dibuka tutup Nah begitu guys Wah Jadi tuh guys Untuk bagian sininya Kita bisa ya Simple detail aja Kayak tadi gue bilang Bisa pakai slab Terus slab Begini Terus kita juga bisa Tambahin lagi Begini Nah tuh simple aja Tidak usah ribet-ribet Dan bagian atas ini Kita bisa kasih fence juga Fence lagi Terus juga bisa kasih trapdoor Kasih fence Terus bagian sini juga Kita kalau mau dikasih ya Tanaman-tanaman kecil Maka mungkin bunga Terus mungkin bawahnya sini Terus kita mau kayak Kasih tambah Ini guys Apa namanya Bukan rupa Bersi daun Apa ya Bunga-bungaan gitu lah Terus semacam ya Terus itu untuk nutupin Biar keliatan sedikit natural Kita kasih Kita kasih ini juga Kasih bone meal dikit Terus kita hancur-hancurin bunganya Jangan terlalu banyak bunga Kita cuma butuh grass-nya doang Soalnya Nah kita cuma butuh grass-nya doang Biar keliatan Lebih natural lah ya gitu Nah untuk atasnya Ya Ya ini mah gampang lah ya Ini cukup pakai fence Spruce aja Bagian sini Kita tambah-tambahin Simple gitu aja Masa terlalu ribet Ini Ini terus kita taruh trapdoor Mungkin ya Bagi sini tuh Taruh trapdoor Gak tau gak Kalau kalian ada bahannya juga Gak mau terlalu ribet-ribet amat Kalian juga bisa Kita pakai stair Stair lagi Stair Prus Tuh begitunya cukup Tambahin slab Side Itu juga oke Terus yang bagian sini juga Samain aja Untuk yang kanan dan kirinya Cuman yang tengahnya Kita disini kasih fence Fence gate Kayak spruce Spruce Nah kita kasih fence gate Begitu Dan ya Basically udah selesai sih guys Mungkin kita kasih-kasih detail lagi Kayak macam gini Kita kasih fence gate juga disini Taruh trapdoor Di bagian Bagian sini Itu Juga kasih pot mungkin ya Kasih pot disini Tuh Biar lebih kelihatan ada detailnya aja Terus ini kita kasih bone meal juga nih Bagian-bagian sini nih Nah kita tambah-tambahin bone meal Sekitar rumah kita Biar tidak polos ya guys ya Nah Gitu kan rupanya Bah Udah tuh guys Udah guys Gue gak mau banyak-banyak banget ya guys Sakut ya Ntar malah kelebihan Kayak contohnya nih Gue mau kayak Tambahin lagi Nambahin lagi Nambahin lagi Cuman Mungkin kita tambahin slapnya udah Bawahnya udah Cukup 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 Oke oke Ntar makin lama makin rame Makin rame makin susah gitu Anyway guys Jadi ini rumahnya Kalian bisa lihat ya Kalian nih Ini rumahnya nih Tuh Oke kalian bisa lihat tuh rumahnya Simple Simple Sangat simple ya Tuh Kalian bisa ikutin rumahnya disini Untuk rumah pemula kalian Jadi ya silahkan Silahkan ya Mau ngikutin Mau go Bahannya ini gampang Cuma cobblestone Nama kayu-kayuan doang Nah ya Itu aja guys Video untuk hari ini See you guys next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax